Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Azab lahir badin di dunia Untuk orang ketiga karena membuat mantan membenci dan memusuhi Ya Jadi sekarang mantan membenci dan memusuhi kita Kenapa? Ya karena orang ketiga Dulu kan mantan tidak pernah membenci kita Dia menyayangi kita Dia mencintai kita Tetapi setelah disana hadir orang ketiga Mantan jadi berubah Tidak hanya berpaling Tetapi juga membenci Kemudian memusuhi kita Seluruh akun-akun media sosial kita Diblokir oleh mantan Bahkan sangat mungkin pula Kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mantan Karena Handphone mantan Selalu dipegang Oleh orang ketiga Jadi kalau kita angkat Kita telpon Yang angkat malah Orang ketiga bukan mantan Bagaimana kita bisa berkomunikasi lagi dengan dia Ya Nah Orang ketiga Itu tidak hanya Seorang laki-laki Atau perempuan yang merebut seseorang ya Dari orang yang ia cintai Tetapi kan juga orang ketiga itu bisa misal Orang tuanya mantan Yang tidak setuju dengan kehadiran kita Ya Yang membenci kita Mungkin karena kita tidak sesuai dengan selera mereka Mereka pengennya punya mantu yang kaya raya Ya Pengen punya mantu yang bisa membuatkan mereka rumah megah dan seterusnya Sementara kita tidak mampu untuk itu Nah maka mereka memisahkan kita dengan mantan Dan setelah itu ya Meminta mantan untuk memusuhi kita Menjauhi kita Dan tidak pernah kembali kepada kita Orang ketiga itu juga bisa Misal saudara-saudaranya mantan Ya misal adiknya mantan Yang juga sangat membenci kita Bisa jadi budi-budinya Bisa jadi sahabat-sahabatnya mantan dan seterusnya Pokoknya yang terus membisikkan kepada mantan Untuk membenci dan memusuhi kita Menjauhi kita Nah Jadi orang-orang ketiga ini Yang membuat mantan membenci dan memusuhi kita Oke lah mereka bahagia Karena mereka bisa mencapai cita-citanya Memisahkan kita dengan mantan Ya Tetapi bahwa apa yang telah mereka lakukan Apa yang telah mereka kerjakan itu ya Itu juga akan berbalik kepada mereka ya Nah Bentuknya tentu azab di dunia Sesuatu yang akan membuat mereka menderita Sesuatu yang akan membuat mereka menyesal Ya Dengan memisahkan kita dengan mantan tadi Apa itu azab di dunia untuk orang ketiga ini Sebelum kita bahas lebih jauh lagi Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan Yang rajin like, share, juga komen Saya doakan semoga Anda semua diberikan jalan dan kemudahan Agar bisa segera kembali bersama dengan mantan yang Anda cintai Amin Seluruh komen saya baca ya Yang curhat, bercerita tentang kesedihannya Berpisah dengan mantan yang ia cintai Saya doakan semoga Allah berikan yang terbaik Dan Allah berikan jalan Agar Anda bisa segera kembali Bersama dengan mantan yang begitu Anda cintai Semua yang minta didoakan Saya doakan ya Kalau ada namanya di channel Youtube-nya Di akun Youtube-nya itu Saya doakan dengan menyebut nama Anda Semoga Allah dekatkan Anda dengan mantan yang selalu Anda rindukan Amin Ya Jadi Apa sekarang Azab lahir batin Di dunia untuk orang ketiga Yang memisahkan kita dengan mantan Dan membuat mantan membenci dan memusuhi kita Mereka Akan Mengalami Ya Sempitnya rezeki Kenapa demikian? Karena orang yang Memutus silaturahmi Persaudaraan Persahabatan Pertemanan Dan seterusnya Itu akan Menyempit Rezekinya Artinya apa? Artinya kalau orang mau Rezekinya luas Rezekinya lancar Rezekinya deras Maka Sambung Silaturahmi yang selama ini terputus Tetapi ketika Silaturahmi ini baik ya Kemudian Sengaja Dipisahkan Itu akan membuat Orang Mengalami Penyempitan Rezeki Ya Kesulitan Rezeki Jadi hidup mereka Menjadi susah Dulu kan berharap Misal orang ketiganya Ini orang tuanya Mantan Kalau mantan Berpisah dengan kita Dijodohkan dengan orang lain Dapat menantu yang kaya Mereka bisa ikut langsung Kaya raya Tidak tahunya Setelah memisahkan kita Dengan mantan Misal mantan Dinikahkan dengan orang ketiga Ya Bukannya Jadi tambah Kaya Tetapi Malah tambah Susah Misal menantunya ini Berbisnis Tetapi dengan modal hutang Dimana-mana Bisnisnya bangkrut Mereka terpaksa harus Ikut membayar hutang Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Jadi orang Yang memisahkan Ya Seseorang Dengan orang yang ia cintai Dan seterusnya Maka Mereka Akan mengalami Yang namanya Hidup Yang susah Yang sengsara Tadi Maka di dalam Sebuah hadis kita Diajarkan Man Syarrohu Ayyub satalahu Fi rizkihi Au Yunsa'alahu Fi asyarihi Fal yasil rahimah Siapa yang suka Dilapangkan Rezeki Dan dipanjangkan Umurnya Hendaklah Dia menyambung Silaturahmu Ya Nah Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Wal-hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lua Jililah Baik Tunggong